Untuk bahan yang pertama, ini aku pakai kertas ukuran 30x20 cm, kemudian ini aku bagi kertasnya menjadi 3 bagian, jadi kurang lebih ukurannya 10 cm-an, aku kasih tanda Ini aku pakai kertas manila, kalian juga bisa pakai kertas bufalo Nah ini untuk melipatnya, aku arahkan ke tengah semua, jadi dari bagian bawah ke tengah, dan dari bagian atas juga ke tengah Aku mau ngingetin, kalian ketika melipat, itu harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai ada kertas yang lebih atau kurang, biar lebih bagus dan lebih rapi, jangan lupa juga sambil ditekan-tekan Nah kemudian, kalau udah dibuka jadi kayak gini, keliatan banget kalau terbagi jadi 3 bagian Kemudian aku siapkan kertas HVS, kalian bisa pakai kertas yang lain, tapi menurut aku lebih baik kertas yang lebih tipis dari kertas dasarnya Ini aku potong menjadi 3 bagian, dengan ukuran 19x9 cm, nih kayak gini Jadi ukurannya tuh lebih kecil sedikit dibanding bagian dari kertas dasarnya Nah ini kalian bisa tempel pakai lem ataupun double tip Cuma disini aku pakai double tip aja Nah ini udah aku tempel, jadi biar lebih cepet ya, jadi aku tempel Dan kayak gini, dia tuh kayak ada lebihnya sedikit gitu Kayak ada jarak di setiap bagian, tapi cuma sedikit aja Kemudian ini kita singkirin, dan aku siapin kertas Jadi ini mau aku tulis, kalian bebas tulis up aja Tapi disini aku mau tulis happy birthday Nah kayak gini Kemudian ini mau aku potong Jadi untuk potongnya Disini aku untuk yang tulisan happy, aku bikin kayak lurus gitu Tapi untuk yang tulisan kedua, yang birthday-nya Ini mau aku potong kayak agak gelombang atau sesuai dari katanya Jadi kayak gelombang gitu, kayak nggak beraturan Tapi kalau kalian mau lurus aja, potongnya juga nggak masalah Dan ini aku tambahin kayak garis putus-putus gitu Di bagian tepinya, kalau kalian nggak suka, nggak perlu dikasih Kemudian untuk menempelnya, aku pakai double tip yang sponge Jadi kayak biar timbul gitu Nah ini, jadi aku mau pakein dua lapis Itu lapis yang pertama udah aku tempel Dan sekarang ini lapis yang kedua Jadi untuk kedua tulisan ini, aku kasih double tip yang sama Nah kemudian ini untuk peletakannya ya Sebenarnya kembali lagi, sesuai selera masing-masing Tapi kalau aku, aku letakin di bagian pojok aja Nah kemudian untuk yang keduanya, aku taruh bagian bawahnya Kalian juga bisa taruh di sampingnya Tuh, kayak gitu Dia kayak timbul gitu Mungkin kalau kalian bikin langsung, pasti kelihatan timbulnya Kayak gitu Jangan lupa sambil ditekan-tekan ya Biar kayak lebih rapi aja Kemudian disini aku siapin kertas warna merah Aku disini pakai kertas lipat Jadi aku bikin bentuk hati gitu Dan aku kasih double tip sponge Tapi kayak sedikit gitu Cuma di bagian tengahnya Nah untuk peletakannya Kalian boleh taruh di samping kayak tadi Atau di pojok kayak aku ini Jadi aku pengen Love-nya itu tetap kayak apa ya Kayak tiga dimensi gitu Jadi nggak nempel bener-bener nempel Jadi cuma bagian tengahnya aja Untuk tambahannya Ini aku pakai solasi Kayak solasi yang motif gitu Tapi kalau kalian nggak suka terlalu rame Itu nggak perlu dikasih ya Nah ini aku mau taruh di bagian bawahnya aja Kayak gini Nah hasilnya kayak gini Kayak lebih lucu aja sih menurut aku Kalau kalian nggak suka Nggak usah pakai ini Nggak apa-apa Kemudian ini aku pakai pita Kalau kayak gini kan kebuka ya Jadi biar lebih rapi Ini mau aku kasih pitanya Jadi sebelum orangnya baca Itu harus kayak buka pitanya dulu Kalian juga bisa pakai tali rame Atau pakai kayak beneng-beneng Yang kayak lucu gitu Cuma disini karena ada pita Makanya aku pakai pita aja Nah ini udah selesai Nah kalian bisa lihat sendiri ya Hasilnya tuh jauh lebih cantik Kalau pakai pita Dan untuk warnanya tinggal kalian sesuaikan aja Kalian mau pakai warna apa Nah cara bukanya juga kan gampang banget ya Karena isinya nih ada tiga bagian Jadi kalau misalkan kalian mau nulis banyak pun Ini masih cukup banget Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa